Pemirsa puluhan mahasiswa STT SAPPI di Kabupaten Cianjur terkonfirmasi positif COVID-19. Petugas Forkopimda pun langsung melakukan penyemprotan disinfektan di area kampus. Sementara mahasiswa yang terpapar COVID-19 terpaksa diisolasi. Sementara mahasiswa sekolah tinggi teologi studi Alkitab Pengembangan Perdesaan Indonesia STT SAPPI di Desa Kertajaya Kecamatan Ceranjang Kabupaten Cianjur terkonfirmasi positif COVID-19. Tim Satuan Tugas COVID-19 dari Pemerintahan Desa Setempat dan Unsur TNI Polri serta Dinas Kesehatan melakukan sterilisasi lingkungan sekitar kampus dengan melakukan penyemprotan disinfektan seluruh areal kampus. Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi penyebaran virus COVID-19 lebih luas lagi. Ketua STT SAPPI menjelaskan hingga saat ini sebanyak hampir 100 orang terindikasi positif COVID-19 yang tersebut terjadi secara bertahap berdasarkan hasil swab antigen. Pemerintahan desa langsung upaya, yang pertama upaya mengevaluasi desa PPI dengan hal kesehatan, protokol kesehatannya juga, terus tiap-tiap masuk juga diadakan dan sanitizer sebetulnya ada itu. Namun kelanjutannya lagi, pemerintahan desa berupaya dengan retanah desa kata jaya adanya penyemprotan-penyemprotan juga babinsa sama binamis juga ikut cepat. Tungguan mengambil tindakan di fakultas STT SAPPI. Sementara itu berdasarkan data dari pihak puskesmas, sekitar 20 orang sudah dinyatakan sembuh dari 100 jumlah keseluruhan mahasiswa yang terindikasi positif COVID-19 dan 80 orang masih diisolasi. Sebagian mahasiswa yang terkonfirmasi positif dilakukan isolasi di ruangan khusus di sekitar kampus STT SAPPI. Selain itu, seluruh aktivitas di kampus dihentikan untuk sementara, aktivitas kuliah dilakukan secara daring dan seluruh karyawan bekerja dari rumah. Heri Setiawan, Bandung TV